Bismillahirrahmanirrahim Qaulal mu'alifu rahimahu wa ta'ala Wa nafana bi ulumih ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Wal hadasul aswaruh wal akbar Wal hadasul aswaruh lan hadas kecil Hadas kecil ya seperti kentut Terus buang air kecil Air kecil Wal akbaru lan hadas besar Buang air Besar Itu hadas besar Hadas besar seperti junub Seperti haid Seperti nifas Jadi termasuk yang membatalkan sholat Yaitu adanya hadas kecil dan hadas besar Berarti harus suci Dari hadas kecil dan hadas besar Wahudusun najasatih lan baru datangnya najis Wahudusun najasatih lan baru datangnya najis Alati ya najis La yu'fa anha La yu'fa yang tidak diampuni Anha opo alati Selanjutnya termasuk yang membatalkan najis Yaitu kejatuhan najis Atau munculnya najis Atau baru datangnya najis yang tidak makfuh Contohnya pada waktu sholat ternyata Di bajunya kejatuhan najis Entah itu kotoran tikus Atau yang lain Contohnya ketika sholat ternyata Di sarungnya ada Ada bangkainya Atau yang lainnya Ada darahnya Najis yang tidak makfuh Kalau yang makfuh contohnya Darah jerawat Itu makfuh Jadi ketika sholat ternyata darahnya mengalir Itu makfuh tapi dengan catatan Maksudnya keluar darah Itu makfuh tapi dengan catatan Tidak dikeluarkan Artinya keluar dengan sendirinya Yang pertama Yang kedua dianggap makfuh Kalau memang itu sedikit Jadi najis makfuh Diampuni dalam sholat itu Dengan dua hal Yang pertama Bukan karena perbuatan yang sholat Kalau memang Bisunya keluar darah Keluar nanah Jerawatnya keluar nanah Keluar darah Gara-gara Dipencet oleh yang sholat Berarti itu Namanya bukan makfuh lagi Dia tidak makfuh Kalau keluar dengan sendirinya Dan memang sedih Sedikit Bangkai juga seperti itu Bangkainya semut Bangkainya nyamuk Itu dianggap makfuh Kalau memang Tanpa ada unsur Kesengajaan Contohnya ketika Kita tersyahut Ternyata duduk di Di nyamuk Yang masih hidup Ternyata Keinja Sehingga mati Terus nempel di sarungnya Dan itu tidak apa-apa Kenapa? Karena Tanpa ada unsur Kesengajaan Jadi makfuh itu Dengan dua hal Yang pertama Tanpa ada unsur Kesengajaan Dan yang kedua Memang sedikit Seperti darah tadi Nah sekarang Ada sebuah permasalahan Walau wako'ah Walau wako'ah lamun Jatuh Atau tumipo Jika jatuh Ala thawbihi Atas Bajunya musholi Musholi itu orang yang sholat Ala thawbihi Atas bajunya musholi Opo najasatu najis Ya bisatun yang kering Ya bisatun yang kering Opo najasah Fana fadoh Mongko membuang Sopo musholi Saubbahu 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 Yang bajunya musholi Halam Yang dalam Secara langsung Mongko Lam Tabatul Mongko Tidak batal Opo sholatuhu Opo sholati Musholi Sekarang gini Ketika sholat ternyata Kejatuhan najis yang Kering Terus dibiarkan Dibiar Dibiarkan Kalau dibiarkan Otomatis kan masih ada Najisnya Karena dibiarkan Maka sholatnya Batal Bagaimana Maka caranya Kalau memang Itu najis yang Kering Maka caranya Langsung dibuang Langsung di Dibuang Berarti sholatnya Tidak batal Faham ya Disini yang dimaksud Bukan Bajunya disobek Enggak Jadi bisa langsung Tapi membuangnya Bukan dengan Cara tangannya Coba lihat Jadi bukan Di Apa Disentuh dengan tangannya Bukan seperti itu Tanpa menyentuh Faham ya Disini ada Sebuah bahasa Falau Nah Biaj Batal Sholatuhu Kalau membuang Najis Biaj Hidangan tangannya Maka Batal Sholatuhu Maka sholatnya Batal Saya ulangi lagi Ketika sholat Umpamanya Mbak Alin Sholat Ternyata Dimukenanya Kejatuhan Najis yang kering Entah mungkin Najis itu Sudah lama Di atas atap Ternyata Jatuhnya Pada orang Yang sedang Sholat Bagaimana Maka Langsung Dibuang Tanpa Menyentuh Dengan tangannya Faham ya Kalau dibiarkan Tidak langsung Dibuang Masih sempat Dibiarkan Maka sholatnya Batal Selanjutnya Wangkishaful Auratih Dan terbukanya Aurat Wangkishaful Auratih Dan terbukanya Aurat Amdan Kalawan Sengaja Pada Waktu sholat Sengaja Membuka Auratnya Baik Itu Sebagian Aurat Atau Semuanya Yang penting Aurat yang wajib Ditutup Ternyata Dibuka Maka Sholatnya Batal Oleh karena itu Fainkashafaharrihu Fasatarah Filhali Lam Tabtul Sholatuh Fainkashafah Mungkolamun Membuka Fainkashafah Mungkolamun Membuka Haing Aurat Arrihu Opo Angin Pada Waktu sholat Karena Angin Bantar Akhirnya Terbuka Auratnya Atau Mungkin Kipas Anginnya Terlalu Bantar Setelah itu Karena auranya Terbuka Kemudian Fasatarah Fasatarah Mungkol Menutupi Shopo Musoli Fasatarah Mungkol Menutupi Shopo Musoli Haing Aurat Filhali Ing Dalam Secara Langsung Kemudian Langsung Ditutupi Maka Lam Tabetul Sholat Tuhu Lam Tabetul Mongkot Tidak Batal Lam Tabetul Mongkot Tidak Batal Opo Sholat Tuhu Opo Sholati Musoli Lam Tabetul Mongkot Tidak Batal Sholat Tuhu Opo Sholati Musoli Karena Langsung Ditutup Tapi Kalau Dibiarkan Sama Dengan Tadi Permasalahan Ketika Kejatuhan Najis